Almarhum Ahmad Arsyad Diski atau Akrabi Sapa Arsyad, siswa SMK Negeri 7 Kota Semarang, awalnya menonton konser CKT-40X bersama teman-temannya. Meski dalam kondisi duduk, namun saat akan beranjak berdiri, tiba-tiba Arsyad jatuh pingsan. Sempat dibawa ke rumah sakit Logorjo, Kota Semarang, namun nyawa Arsyad tak tertolong. Seminggu lalu kan masih sempat nanti, terus tiba-tiba kalau tidak ada kan rasanya masih tidak percaya. Teman lama juga ya? Iya, masih tidak percaya hasil. Wali Kota Semarang, Hefearita Gunaryanti Rahayu, saat melayat di rumah duka meminta keluarga bisa ikhlas dengan kepergian Almarhum Arsyad. Dari informasi yang diterimanya, sebelumnya Almarhum dalam kondisi sehat karena juga merupakan seorang atlet. Usai kejadian ini, wanita yang akrab di Sapa Mba Ita ini mengaku akan melakukan evaluasi berbagai konser atau kegiatan masa lain yang dikelar di Kota Semarang. Selain itu, biayanya juga memberikan santunan kepada keluarga Arsyad. Yang menurut apa, aku bisa tempo gitu ya, dan berprestasi. Ya tapi memang ini ada yang sudah takdir, ya apapun, sekarang tadi minta kepada orang tua untuk bisa menentukan kondisi. Karena pasti semuanya ini sudah suratan, sudah takdir dari Allah SWT. Bahkan kita tidak bisa mengingkari lah atau menghindari karena mau kita orang sehat, karena sampaikan bahwa mereka sehat. Tadi pelatihnya juga menyampaikan masih sempat latihan minggu lalu juga pun. Minta kepada dari teman-teman di Stupar ya, terkait, pastinya kan yang pertama kalau ada kegiatan masih ada perizinan. Tapi mungkin juga evaluasi itu bagaimana kapasitasnya, kemudian SOP untuk emergensi kan gitu. Biasanya kan kalau kita rapat saja kan masih ada emergensi kan, ada apa, apa. Kalau kita rapat ini biasanya sudah ada istilahnya ini kan, kalau kita mau sakit kemana, mau ini kemana gitu kan. Kami akan melihat, kami akan mengecek gitu ya, terkait dengan konser-konser yang ada di kota semua. Sederet prestasi yang diraih Arsyad yakni belum lama ini Arsyad meraih juara dua Pobda Semarang. Arsyad juga pernah meraih juara pertama di kejuaraan lain. Dan Arsyad telah mengikuti Kempo sejak 2019 dan dinilai memiliki bakat yang bagus. Seperti diketahui, Arsyad meninggal dunia diduga kelelahan menonton konser CKT48 di sebuah hotel di kota Semarang. Meski sudah dilarikan ke rumah sakit terdekat, namun nyawa Arsyad tak tertolong. Prahayuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah